Jika pernah mengikuti video sebelumnya mengenai Komen Prom, terutama yang baru mengenal dan baru menjalankan perintah-perintah di Komen Prom, ada kemungkinan beberapa pesan kesalahan yang muncul pada saat menjalankan perintah tersebut. Sebelum pembahasan kita lebih jauh mengenai Komen Prom, kita akan bahas terlebih dulu beberapa pesan kesalahan yang muncul pada saat menjalankan perintah-perintah di Komen Prom. Dan ini video keempat yang membahas tentang pesan kesalahan yang muncul pada saat menjalankan perintah-perintah di Komen Prom. Nah, jika suatu saat pesan seperti ini muncul di jendela Komen Prom, sintaks atau perintah tidak benar. Sebenarnya ini sudah betul perintahnya, cuma tidak lengkap. Misalnya, kita tahu bahwa untuk membuat folder kita menggunakan perintah MD. Ya, tapi begitu saya menekan tombol Enter sampai di sini, nah, pesan ini mulai muncul. Nah, kenapa? Karena kita hanya menulis perintahnya ya, perintah untuk membuat folder. Tapi, kita tidak menentukan nama folder yang akan dibuat. Ya, harusnya MD, lalu nama foldernya apa. Misalnya, foldernya, coba. Ya, seperti itu. Atau, kita mencoba menghapus nama folder menggunakan perintah RD. Ya, sebenarnya perintah ini sudah betul ya, tapi kita tidak menentukan folder apa yang akan dihapus. Ketika sampai di sini, ya, kemudian saya menekan tombol Enter. Nah, pesan ini muncul kembali. Ya, karena kita tidak menentukan nama folder yang akan dihapus. Begitu pula, jika kita ingin mengganti nama file dan folder. Dan seterusnya ya. Jadi, intinya, perintah ini akan muncul ketika perintah yang kita ketik itu tidak lengkap ya. Kita tidak menentukan apa yang harus dilakukan mengenai perintah tersebut. MD, ini perintah untuk membuat folder, maka harus ditentukan nama folder yang akan dibuat. Kemudian, RD, ini perintah untuk menghapus folder. Berarti kita harus menentukan nama folder yang akan dihapus. Begitu pula untuk mengganti nama file dan folder. Menggunakan perintah RAN, ya, tentukan nama file atau folder yang akan diganti. Baik, serasa cukup untuk video kali ini. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya.